Selamat siang, terima kasih kepada Menteri Sektor dari FKST untuk konstitusionalis. Terima kasih sudah membantu mengakal untuk melakukan siap atau Menteri Sektor. Pada siang hari ini telah hadir di depan kita ada Prof. Dr. FKST yang menanah sebagai Direktur Organ Masyarakat dan juga Dr. Woy Nulit, S.A.M.H. BPM yang merupakan mewakili dari masyarakat Dayak Melayu, putra-putra Rakyat Kalbaraya. Jadi yang nanti akan memberikan pihak terkait dan kesubungan dengan akar yang dilakukan oleh lawyer kita, Mas Victor. Untuk itu saya berikan kesempatan Mas Victor untuk memberikan presentasi secara singkat tentang tujuan dari GRI. Silahkan. Ya, terima kasih Prof. Fransanto, Prof. Faisal, Dr. Woy Nulit. Jadi pada intinya kami menampingi APHA dan beberapa teman-teman masyarakat Dayak. Terima kasih telah memasukkan permohonan ke maka konstitusi dalam menguji pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Kementerian Negara dengan tujuan meminta agar urusan masyarakat adat itu masuk dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 tersebut. Kenapa ketentuan urusan masyarakat adat harus masuk? Yang pertama secara konstitusional urusan tersebut disebutkan secara eksklusif dalam pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Kementerian Negara dengan tujuan. Nah, sementara terhadap urusan yang disebutkan dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu seharusnya wajib dibentuk kementerian. Baik kementerian secara khusus ataupun kementerian yang digabung. Misalnya urusan kementerian, urusan hukum dan HAM maka dibentuklah kementerian hukum dan HAM. Nah, tapi dalam masalahnya saat ini urusan masyarakat adat atau urusan adat itu tidak dimasukkan dalam pasal 5 ayat 2. Padahal pasal 18b ayat 2 itu secara tegas menyebutkan ada urusan tentang masyarakat adat terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Nah, seharusnya semua yang disebutkan dalam konstitusi itu seharusnya dimuat dalam pasal 5 ayat 2. Tapi hanya untuk urusan masyarakat adat yang tidak masuk dalam pasal 5 ayat 2. Nah, ini kita juga berharap dalam persidangan ini MK bisa masuk dalam penghormatan karena kita ingin tahu. Kenapa aku bisa tidak masuk saat dibentuk undang-undang kementerian negara? Nah, pada saat ini dukungan terus masuk melalui Prof. Pak Santo, Asosiasi Pelajar Rukum Anda. Dan saat ini kita sudah bersama Prof. Faisal Satyadu. Beliau redektur pasal sarjana untuk Universitas Borobudur. Mungkin kita akan mendengar sedikit dari Prof. Santiago dan nanti mungkin ada juga dukungan datang dari Dr. Boy Nurtin, selaku putra daerah dari Kalimantan Barat. Nah, jadi nampaknya sudah mulai lengkap di dukungan. Dari Papua sudah masuk, dari masyarakat Tengger sudah masuk, lalu kemudian ada juga dari termasuk suku daya juga sudah ada masuk dalam permohonan. Lalu ada juga sedulur sikap, itu juga sudah masuk dalam permohonan. Perwakilan aman-nosing, Bani Wali juga sudah masuk dalam permohonan. Nah, kali ini ada dukungan lagi dari Akademisi dan Putra Daerah Kalimantan Barat. Oke, bisa dipercintaan, Pak. Baik, terima kasih Pak Victor, Pak Laksanto, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Rukum Adat. Dan, begini, kita ketahui kan Indonesia ini negara yang besar ya, negara besar yang terdiri dari pulau-pulau dan suku adat ya. Karena kita ketahui juga dari bahasa, dari adat istiadat yang ada di Indonesia ini beraneka ragam. Bahkan bukan hanya berbicara satu, dua, atau sepuluh, bahkan ini adalah keberibuan. Nah, tentu dengan ribuan masyarakat adat dan suku adat yang ada di Indonesia, pemerintah harusnya memberi perhatian khusus ya, atau perhatian yang lebih kepada masyarakat adat ini. Kita ketahui bahwa hukum yang ada di Indonesia ini, disamping hukum positif yang berlaku saat ini, tentu tidak lepas didasari oleh adanya hukum adat. Hukum adat yang berlaku di setiap daerah masing-masing. Tentu masyarakat di Sumatera Barat, dengan masyarakat di Sumatera Utara, dengan masyarakat di Bali, dengan masyarakat di Kalimantan itu mempunyai perlakuan masyarakat adat yang berbeda-beda. Nah, tentu yang berbeda-beda itu adalah menjadi sesuatu kekuatan, menjadi sesuatu kekuatan yang ada di Indonesia ini. Bagaimana membangun masyarakat adat ini, mereka harus terkata dengan baik, supaya tidak akan pernah terjadi konflik antar masyarakat adat, antar suku adat, dan lain sebagainya. Saya melihat dari negara yang besar itu, maka perlulang adanya suatu pengaturan, suatu lembaga atau kementerian, yang mengatur yang mengenai masyarakat adat. Yang kita ketahui, ada Menteri Kementerian Hukum dan Hukum, yang itu jelas, bagaimana mengatur masalah hukum dan masyarakat yang berbicara kekaziasi manusia. Apakah itu biar dilanggar, apakah merasa dilakukan proses pembiaran terhadap kekaziasi manusia. Nah, begitu juga perkembangannya dalam masyarakat kumadat. Negara kita ini jujur memang sudah terus membangun, terus berkembang. Nah, berkembang dan membangunnya ini pasti akan ada pihak-pihak yang dirugikan, atau pihak-pihak yang tidak diperhatikan, khususnya masyarakat adat. Bayangkan, misalkan di satu daerah, di satu provinsi, yang terjadi pembangunan yang luar biasa, tapi menelatalkan masyarakat adatnya, bahkan meninggalkan hukum adat yang berlakunya. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan itu. Apapun juga bangsa-bangsa ini adalah suatu kesanfahutuk yang tidak bisa terlepaskan dengan adatnya masyarakat adat. Saya beri inginan, supaya di suatu pemerintahan, terutama di pemerintahan di lezim berikutnya, benar-benar memperhatikan masyarakat adat. Benar-benar memperhatikan hukum adat. Nah, lebih pasnya adanya suatu kementerian yang menangani, yang membawahi mengenai masyarakat adat. Karena kemarin di undang-undang pemerintah, itu tidak masuk mengenai kementerian yang membawahi masyarakat adat itu. Nah, sebaiknya mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk berikutnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa dalam menyusun kabinetnya itu, paling tidak memasukkan kementerian yang benar-benar yang menjalankan atau membawahi mengenai masyarakat adat di Indonesia. Nah, itulah kira-kira kalangan saya, sebagai seorang akadisi, melihat bahwa pentingnya kementerian yang menangani atau membawahi masyarakat adat di Indonesia. Kira-kira itu untuk kita. Terima kasih, Prof. Kasih dukungannya. Mungkin bisa lanjut ke topo Bopoik. Nanti. Langsung lagi, Prof. Nanti, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang telah menjatuhkan untuk kita semua, Prof. Terima kasih. bahasan dan kemana kita ini sebenarnya, ya. Tapi, mumpung saya ada di sini dan mendengar setintas tadi dari Pak Parang, ya. Sebelumnya, rasa-rasanya memang, ya, ke depan itu sangat diperlukan satu kementerian yang mengurusi khusus tentang masyarakat adat ini, ya. yang saya pahami tentang masyarakat adat, tentu masyarakat adat di mana saya lahir, hidup, dan dibesarkan. terima kasih, ya. Yaitu, Provinsi Kalimantan Barat, ya. Saya ini lahir di Kota Bonjana. Kemudian, itu lahir langsung dibawa ke Berahlema. Itu daerah Belitang sana, ya. Kalau dulu itu, Belitang itu masuk ke Kabupaten Sanggau, ya. Dulu, ya, walaupun dekatnya ke Kabupaten Cintang. Nah, sekarang masuk lagi. Ada Kabupaten Cintang, Belitang masuk ke situ. Di mana posisinya daerah saya itu, kan? Begitu, kan? Nah, sekedar gambaran. Kalau zaman dulu naik motor air dan jalan di atas sungai itu, mulai dari Pontianak, mendapat sungai Kabupaten Cintang ke dalam, begitu kira-kira dua hari tiga malam. Nah, jadi jangan heran. Banyak orang Jawa, pulau Jawa, ya. Kalau sampai ke sana, biasanya enggak balik lagi, enggak pulang lagi. Kenapa? Saking jauhnya dan beratnya. Ya, zaman itu. Tapi sekarang, pemerintahan terkini, ya, utama zaman Pak Jokowi ini, ya, sudah semakin maju. Yaitu, jalan darat sudah diperbaiki, ya. Nah, itu hanya 8 jam, 9 jam, ya. Itu lewat jalan darat pakai mobil sudah sampai. Sampai ke Sanggau 6 jam. Nanti lewat lagi ke Muntai, ya. Tambah lagi 2 jam lewat tempunak sampai ke Kampung Lintang. Itu benar saya, ya. Nah, lalu isinya siapa di sana menerakan adatnya? Nah, ini anda harus tahu semuanya, ya. Saya kasih faktanya, ya. Di sana kalau di Blitang itu disebutlah itu Melayu Ulu. Melayu Ulu itu siapa? Nah, macam-macam sukunya. disini, dia moyangnya itu ada dari daya seeluahan, daya muala, daya banjor. Sampai ke yang paling puluh tadi, sampai dibilang daya bulu air. Nah, bulu air itu maksudnya air yang paling puluh, penutup. Nah, itulah daya tibang. Kita tidak bicara ke siangat, ke arah utara, ke arah utara, ke arah utara itu ada daya begerti, daya bangu, daya pohon, ada semua Tapi saya bicara sungai kapuas ke dalam Melihat perjalanan pemerintahan Republik Indonesia dari sejak zaman merdeka 1945 sampai dengan sekarang Saya melihat banyak hal-hal yang terkait dengan masyarakat ada sini yang terbekal Itu yang pertama Katanya kita ini mengedepankan nilai-nilai Pancasila Hukum yang baik adalah sesuai dengan Pancasila Pancasila itu adalah pertama hidup bangsa Indonesia Digali dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia Termasuk hukumnya, kan gitu Kalau kita ingin bicara the living law, hukum yang hidup di tengah masyarakat, saya paham Yaitu masyarakat ada, terutama Kalimantan Barat, perdalaman ya Yang didominasi oleh suku daya dan Melayu Saya sebut daya, daya orang sana yang bukan orang darat Sebenarnya, kenapa di atas bulung, bulung, bulung Kalau sudah turun ke sungai, itu sudah Melayu, Melayu, sudah beragama Islam Nah, kalau yang di alat-alat itu, yang masih dekat, gunung-gunung dan seterusnya itu ya Nah itu, setelah itu, siapa yang menjemput? Kalau ketemu Ustaz, ya jadi Islam juga Lama-lama turun ke dekat sungai Tapi, kalau ketemu dengan pendeta, nah jadilah masyarakat ini Dan gitu Nah, sebagian masih perlu, masih ada animisme, kalau pun gak banyak ya Budaya, apalagi, budaya ngayau misalnya Ya, kalau jaman guru Ya, itu mau minam seorang gadi Contoh, tergantung mimpinya dari seorang gadi Mimpinya minta kepala, misalnya Sebagai, apa namanya itu Sebagai, apa, secara Ya Nah, itu dipotong kepala orang itu Diambil Nah, baru bisa minamnya Baru dapat ketelah barang diperima Kalau kepala itu gak diambil, ya nekat Jadi akhirnya terjadilah Yang nama dulu suarban merah Ngotong kepala orang Ngayau katanya Nah, diambil itu Ya, sekarang Mungkin di, di, terlalu jauh di dalam-dalam Yang kondisinya belum ada, ya Enggak terjangka oleh aparat, ya Mungkin masih ada Tapi sekarang sudah menilis Jadi Pada kesempatan ini, ya Ya, rekan-rekan pres, ya Jadi ya Kalau bisa, ya diangkatan masalah masyarakat anda Terutama banyak hal-hal yang Terkait masyarakat anda Yang belum diprioritaskan, ya Belum dipokuskan oleh pemerintah sebelumnya Berharap ke depan Semakin diprioritaskan Terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat anda Nah, saya kasih satu contoh, ya Apa yang belum Coba anda nanti datang ke Kabupaten Sintang, ya Ada Nayu yang dilihat Nayu dulu tadi Itu ada sebuah keraton Namanya keraton daerah Janti Ya Teratung daerah Janti Yang nenek moyang Banyak orang dihang, ya Kalau dulu-dulu saya juga Ya, ya Cobalah lihat situasinya Terbengkala, ya Itu Dana-dana pengunggaran dan sebagainya Itu saya rasa tidak punya Makanya sampai sekarang rusak, ya Udah Kalau tanaman itu udah Hidup sedang kita tahu, ya Ada rajanya Kalau pengajar bukan berbasan Tapi kan simbol adat itu Ya kan, simbol adat Itu raja Raja anda Tapi raja yang Tidak punya penghasilan Untuk Mempertahankan keratonnya saja Ya itu Tidak bisa Jembol adat rusak ini Bahkan kebagian Kenamu Ya, ya Tidak Bocor Tidak Nah Kalau kita ingin Menghargai Sejarah bangsa ini Seharusnya mereka ini Walaupun tidak ada kekuasaan Tetapi dari sisi budaya Ya Sisi agap Sudah harus kita pertahankan Ya Sebagai Identitas bangsa kita Halusnya ini diperhatikan Saya sendiri dulu pernah Zaman Mensesnek Bahju Serial, ya Mereka minta itu Kepada saya, ya Kemasu terangkan Kadaria Kuntianak gitu, ya Supaya saya mengurus Saya mau dikasih lah Gelah ini Gelah itu, ya Sebagai Mendilabatkan Apa Sebagai raja Apa Pangeran Mas Muda Tapi saya Sudah Gelah saya ini Sudah cukup banyak juga Jadi Jadi Mungkin saya Nggak memerlukan itu Tapi di sisi lain Bagi saya Merasakan Sedih Sudah Ya Prihatin Masas untuk Memugah Atau mempertahankan Keraton Itu kan simbol Ya Itu Nggak ada Itu dananya Hanya baharat dari dunia Orang yang usaha Sekali-sekali Kasih sedekah Sekian Bikit-sedikit Dan itu dari situ Terus raja-rajanya juga Angirannya ada Tapi sibuk Cari makan sendiri lah Semampunya Dalam birunya Nah ini Ini perlu dipikirkan Bagaimana Keturunan bangsawan ini Bisa sekolah Buka Jangan cuma jual Keris Jual Apa itu Peninggalan-peninggalan Leluhur Yang ada di Selatan Keraton Dijual Di jual Sini Lama-lama Habis itu Nanti Nggak ada lagi Simbol identitas Sebagai Budaya Atau adat kita Yang bisa dipertahankan lagi Rusak Lama-lama Ini Ini saya rasa Harus Menjadi Perhatian Dari Pemerintahan Kedepan Terutama Presiden Dan Menteri Kedepan Dan yang lain Lebih penting lagi Kalau khusus Dari daerah saya Dari zaman Kedepan Sampai sekarang Belum ada Yang jadi Menteri Yang dari dulu Maksud saya Belum ada Ada banyak Kapital Sampai Kerenjauan Sekolah Nah ini Saya ini Contoh Saya Sekolah Sini Tapi Berarti Masyarakat Adat sana Sama saja Semua Harus Melalui Papai Panah Dia pun Maaf ya Kadang-kadang Nggak nyambung Tapi kalau Lari Pakai Ya bisa Saja Ini Tolong Kalian Angkat Bagaimana Jalannya Supaya Kedepan Masyarakat Adat Itu Lebih Diberhatikan Kenapa Kalau Saya Sebagai Pakat Hukum Saya melihat Dari sisi Hukum Katanya Kita Mengangkat Hukum Hukum Yang hidup Di tengah Masyarakat Bagaimana Bisa Kita Mengangkat Hukum Di tengah Masyarakat Sementara Masyarakat Adatnya Sendiri Kita Terantakan Itu Sesuatu Yang Mustahil Ini Kedepan Mungkin Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Nah Itu Saja Dari Saya Sementara Pengantar Dari Saya Terima kasih Terima kasih Dan laki-laki itu, Jemalus dan Prabowo, tidak menyatakan maka terkadar ya, jangan juga kayak Pak Cokolli, bukan-bukan Partai, menurut seperti itu. Saya harus ada dari Kalimantan Barat ya, untuk minum kopi, makasih ya. Nah, perjalanan itu, perjalanan saya di Banten, Pantianak, Pak Cokolli, Pak Cokolli, Pak Cokolli, Pak Cokolli. Dan laki-laki itu, mantan, sanggul, Raja Yusri, Yusri. Saya juga pergi ke Ibu Jabatan yang di Kalimantan Barat, Ibu Raja yang kemulauan bukis itu, dari Bapak, saya kesikur. Tapi mungkin bisa hidup dengan jualan kopi. Jualan kopi dan untuk masuk ke sana pun, mohon maaf, ya memang saya rengsa jalan-jalan. Namun, saya pikir, bahkan di situ adalah prosesi yang membuat burung-burung dan itu, siapa Pak, yang berkata-kata yang membuat burung-burung dan sejutan, habis luas, habis luas. Nah, tepas dari secara selama itu, itu pasti di biarkan, maksudnya tidak ada juga. Nah, pertanyaan saya adalah, lalu, itu masih perangku besar, dan juga kalau Pak, dan Ibu, membuat semacam pernyataan bersama kepada pesidikannya. untuk memperhatikan untuk mengharapkan dan saya kira orang yang masih jadi saya berbagi untuk mohon tentang Kementerian Negara menambah satu itu Kementerian Negara Bidang yang membidangi masyarakat nah beberapa hal yang dimaksud oleh Dr. Boy dan Dr. Teo yang dimaksud tadi supaya bisa beberapa permasalahan jadi kita memberi kuasa kepada Mas Vitor yang saat ini sedang melakukan persidangan dan permasalahannya adalah MK ini ini sampai saat ini belum pemeriksa di pokok perkara karena beberapa pihak sudah ya Mas Vitor ya tetapi belum ini perlu dukungan dari teman-teman baik FES baik dari masyarakat suku ada untuk segera MK meriksa pokok perkara karena hari ini perlu ya kalau kita berharap banyak memang kemaren teman-teman dari Papua ya karena situasi kondisi geografisnya kemudian biayanya yang sangat mahal untuk ke Jakarta jadi saya kira teman-teman dari Jakarta membantu untuk bisa mensosialisasi dukungan kepada Mas Vitor supaya MK segera meriksa perkara di pokok perkaraan karena masih ada beberapa kita perlukan beberapa langkah lagi agar hal-hal yang sangat strategis misalnya nanti mendatangkan paraku besar, ahli kemudian saya kira presiden dan DPR juga akan dipanggil saya kira untuk sampai kemahdiri itu saya kira mas mantap kulit itu cukup Mas Vitor apa lagi apa lagi ini yang bertanya Prof ini kan sidang MK sudah selesai sidang kedua dan saat ini menunggu hasil rapat permusyawarat dan hakim untuk menentukan apakah MK akan melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara atau akan langsung memutus bagaimana menurut kuasa hukum dan Prof. Santiago ya itu yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya jadi sidang sidang pertama sudah kita lalui sidang kedua juga sudah kita lalui perbaikan kita sudah memperbaiki sesuai dengan masukan-masukan dari majelis hakim panel nah sekarang memang jadwalnya sedang RPH jadi mereka akan dari tiga hakim panel itu akan berkumpul dengan hakim yang lainnya menjadi sembilan hakim maka konstitusi mereka akan berbusewara untuk menentukan apakah perkara kita ini akan masuk pokok perkara atau langsung putus gitu nah ini kita harapkan sebenarnya bisa masuk sampai pokok perkara kenapa? karena banyak hal yang ingin kita ungkap sebenarnya di dalam sidang itu baik itu bagaimana pelakuan negara terhadap masyarakat ada di berbagai macam daerah itu banyak yang gak terungkap sebenarnya kita pengen menjadikan forum persidangan ini untuk bisa membuat menjadi terang beneran bagaimana nasib masyarakat adat sebenarnya yang ada di daerah nah di sisi lain juga kita juga ingin mendengarkan keterangan para ahli-ahli apakah memang tanggung jawab negara dalam mengurus masyarakat adat sudah maksimal atau malah semakin termarginalkan semakin tersingkirkan nah jangan sampai nanti dengan perkembangan zaman ini malah masyarakat adat bukan semakin eksis tapi malah semakin punah mungkin ya bahasanya nah ini yang kita antisipasikan sampai terjadi sehingga memang sangat penting dan yang terakhir kita cukup penasaran kenapa urusan masyarakat adat yang begitu sangat penting kok gak masuk dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 sementara semua urusan yang diatur dalam undang-undang dasar yang disebutkan dalam undang-undang dasar itu masuk semua dalam pasal 5 ayat 2 urusan pajak, urusan keuangan, urusan pariwisata, urusan kebudayaan semua masuk tapi hanya untuk urusan masyarakat adat itu yang gak masuk dalam pasal 5 ayat 2 nah ini kita pengen mendengarkan keterangan presiden dan DPR saat membentuk undang-undang 39 2008 itu apa sebenarnya semangatnya apa sebenarnya perdebatannya sampai urusan adat itu gak masuk dalam masal 5 ayat 2 itu sehingga berdampak pada tidak dibentuknya Kementerian Masyarakat Hukum Adat mungkin kalau dari saya seperti itu nanti bisa ditambahkan dari sempurna kalau Prof. Satyari ya artinya kan seseorang apabila ada masalah dengan berkentangan misalkan dengan undang-undang dasar paklimat saluran hukumnya kan memang melakukan user review ke mahkamah konstitusi salah satunya adalah teman-teman masyarakat adat ini dalam mempertanyakan kenapa urusan masyarakat adat itu tidak bagian yang terpentingkan negara dalam mengurus masyarakatnya nah itu salah satunya nah apabila tidak dikabulkan untuk kali ini itu kan terus bisa dikabulkan untuk berikutnya itu dan seterusnya dan seterusnya tetapi untuk sampai sebelum sampai seterusnya dan seterusnya alangkah baik dan bijaknya kalau hakim hakkamah konstitusi memperhatikan yang judicial review saat ini yang mempertanyakan mengenai masyarakat hukum adat ya syukur-syukur ya bisa sampai masuk dalam beberapa perkara karena dalam begitu masuk dalam pokok perkara maka kuasa yang menyampaikan itu akan bisa dengan gamblannya mengenai betapa pentingnya masyarakat adat itu diperhatikan ya karena jumlah penduduknya yang banyak yang jumlah kepulauan yang sangat banyak bahkan jumlah masyarakat adatnya yang banyak maka inilah yang sangat penting ya jadi kalau menurut saya ini sangat kurgen ya sangat kurgen ya karena masyarakat adat itu harus mempunyai sekalian prioritas yang perlu diperhatikan terima kasih terima kasih